Pertahanan memang padu gila Kalau ada pemain penyerang yang cepat dan tajam Dipastikan Indonesia bisa menang Kalau gunakan pemain lokal cukup setingkat ASEAN saja Tak akan pernah level up Pemain naturalisasi Malaysia patut contoh Pemain keturunan Indonesia bermain dengan hati bukan uang Mantap Indonesia bukan kaleng-kaleng sekarang Di Malaysia sibuk gaduh persoalan anak jati Kelahiran negeri masing-masing Penampilan timnas Indonesia di round 3 Kualifikasi Pianlan Dunia memang mencuri perhatian Terutama soal pertahanan Pasalnya dalam dua pertandingan yang dijalani Skuad Asuhan Sintayong itu belum terkalahkan Adapun mereka juga cuma kebobolan satu gol saja Hal tersebut semakin menegaskan Jika pertahanan timnas Indonesia di round 3 ini Benar-benar sangat solid dan termasuk yang terbaik Setelah Jepang dan Australia Hal tersebut pun turut menjadi sorotan Dari orang-orang Malaysia Mereka pun memberikan komentarnya Atas penampilan timnas Indonesia Di round 3 kualifikasi Pianlan Dunia 2026 Seperti inilah komentar orang Malaysia Pertahanan memang padu gila Kalau ada pemain penyerang yang cepat dan tajam Dipastikan Indonesia bisa menang Paes, Ridho, Jai, Habder Itu aset terbaik dari bagian pertahanan mereka Dengan masuknya Eliano Mungkin bisa menguntungkan bagian serangan mereka Kasihan yang botak itu naik turun Dia main keletihan aku lihat dia Apapun fokus next game Tim yang dilawan ialah tim yang reguler tampil di Pela Dunia Makanya ini suatu pencapaian yang sangat bagus Martin Paes sangat berkualitas Martin Paes lebih baik dari Onana Kualitas keeper terbaik MLS Mau jadikan contoh saja Biar Midin pun lakukan pekerjaan seperti ini juga Bukannya suruh kita sembah tim Indonesia ini Jangan bodoh sangat sombong Mau jadikan contoh negara tetangga kita Sudah jauh tinggalkan kita Selamat Indonesia Sukses menahan imbang dua negara dari World Cup Qatar Support dari Malaysia Plot twist Lawan Jepang menang pula Indonesia butuh striker yang padu Indonesia perlu pertajam barisan serangan Defense Indonesia kurang memberangsangkan performance Ada ruang untuk Australia untuk cetak gol Namun mujur Kualitas Martin Paes sangat terpuji Teruskan performance Majukan Indonesia Kualitas Indonesia harus dipuji Semoga Malaysia mengikuti jejak langkah kalian Ya Saya lihat juga pemain Indonesia sering memberikan ruang di tengah Dan kita bisa lihat apabila Australia membuat counter attack Rini tengah Indonesia sering kosong Dan semua pemain fokus kepada seorang pemain Australia yang membawa bola Striker Indonesia juga kurang dan tidak nampak percobaan Yang dapat dimanfaatkan Rini tengah yang kosong menyusahkan pemain pertahanan apapun syabas Ramai Pemain keturunan dan ini hasilnya Mereka memang sudah bisa mengimbangi tim Piala Dunia Ketua mereka Erick Thohir sadar Dengan menggunakan pemain lokal memang tak akan pergi jauh Perancangan mereka boleh dikatakan hampir sempurna Selamat tetangga Semoga dapat rezeki kemenangan di pihak kalian selepas ini Untuk jangka pendek bagus lah Kalau untuk waktu lama harus membangun pemain muda lokal juga Agar sama-sama naik Pemain lokal tak boleh bagaimana dah Belgia, Fransis banyak naturalisasi dan keturunan Kalau menggunakan pemain lokal cukup setingkat ASEAN saja Tak akan pernah level up Pemain naturalisasi Malaysia patut contoh Pemain keturunan Indonesia bermain dengan hati bukan uang Mantap Indonesia bukan kaleng-kaleng sekarang Di Malaysia sibuk geduh persoalan anak jati Kelahiran negeri masing-masing Habis nonton 90 menit Indonesia betul-betul solid Winfielder di fankeeper lengket Cuma kurang di penyelesaian akhir Permainan keras fitness sangat teruji Indonesia ini kalau ada striker yang betul padu Memang sempurna sudah mereka Ada midfielder yang bagus-bagus Dan defender yang sudah solid habis Cuma negatif striker saja Semakin meledaklah Indonesia nanti